Intro Halo Zailers, hari ini kita udah ada di rumah salah satu alumni ilmu tanah Tebak siapa? Yuk kita langsung aja datang ke rumahnya Assalamualaikum 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 teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngobrol banyak sama salah satu alumni ilmu tanah angkatan 17 Langsung aja yuk, kita ngobrol-ngobrol Ya, mau bakalan silahkan Jadi pak kita disini mau menanyakan tentang pengalaman bapak ini Jadi kita pertama mengenang masalah tubuh aja ya pak yang Gimana sih bapak bisa menikmati pengalaman yang sudah bergala hari ini sebagai pengalaman yang sudah bergala Oke, itu Kita langsung jauh aja ya Waktu 30-32 tahun Maksudnya Maksudnya BPB itu masih pakai kusam Belum pakai kusam BPB BPB setahun pertama itu ada di kuliah Persiapan bersama BPB 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 Researchers BPB BP BPB 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 bisa menjadi hal-hal yang harus dilakukan hal-hal yang sebagainya. Selain saya lihat bahwa, one feet, one feet sekali tidak menggunakan saja. Dan saya kira bersekali juga masih penting. Jadi, sepertinya bagaimana? Bagus banget nih alasan beliau ini adalah melihat potensi pertanian dari lahan-lahan di Indonesia. Jadi lanjut aja kegiatan kita bersama-sama. Selamat. Selamat itu ya. Untuk saya, termasuk senang belajar yang tidak hanya di dalam maya, tapi juga ekstrak. Saya dulu tuh aktif sama temen-temen itu. Kalau masalah juga di IMN itu ada yang namanya divisi keceriaan lah. Senang-senang terus kuat. Apa seni yang saya bikin temen-temen bikin. Kita set up vokal group. Saya banyaknya lebih di seliam. Kemudian temen-temen kita nyanyi barang. Kita bikin suami yang bisa bikin kikipur. Apa namanya? Temen-temen. Utama pada acara-acara sebeginya. Menulang kita. 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 Desa. Menulang kita. Menulang kita. Menulang kita. Menulang kita. Sekitar Tepatau. Di Cikarawang. Saya senang ya. Bagi-band. 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 Ya dulu sih. Bagi-band. Bagi-band. Kita. Pada kurang gitar. Dan nyanyi. Dan juga. Menulang kita. Terus kita buat seperti itu, menyenangkan kayak gitu, ya saya suka ngong-ngongin mata di lingkar segera Di situ saya banyak penampiannya, lalu di dunia Lalu di setiap lagi, pengalaman ketika akan telah segitanya Terus penampiannya, mencari keuang-keuang kira-kira nanti kalau saya berusaha Kalau ada yang di organisa setas lain apa itu? HMIT, waktu itu saya enggak, berapa saya sedikit aktif, berapa di setas ya Kemudian lebih banyak ke ala yang setas itu Mencari nebut, mencari teman, memperguas, memperguas bergaulah Saya tuh jadi, ingin bahwa dunia mahasiswa itulah yang menemukan Menembangkan jeluh lain, oke Poki yang namanya Bungu, yang namanya Jeluh Dima Itu harus kita dapatkan yang baik Tapi itu juga tidak cukup untuk usaha, kita harus juga Seperti kalian ini, aktifnya seperti ini, ketekoran, 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 ketekoran Itu nantinya akan mempunyai apa yang positif Anda tuh akan gagal menghadapi orang lain Pasal orang dalam, warga jalan, masalah bagi Itu suatu yang itu terlihat jalanan Itu saat ini terlindung, jangan lukum Sop, waktu ada selain itu, itu 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 Bagus banget nih, daripada perbedaan kita yang kegiatan di kampus ini, yang paling penting adalah kita adalah menjalin networking, jadi kita bisa banyak teman ya, Pak Yara? Ada teman. Jadi kita nanti ketika kita lulus, mungkin bisa ada yang membantu kita gitu ya, Pak Yara? Ya, membantu dalam banyak hal, tidak ada yang bisa dibuat temin, karena banyak konsultasi, menjadi coach kita, terus menjadinya kembali-kembali, yang mempunyai keterbaan dan sebagainya. Karena mungkin, sekarang harus punya networking. Tidak ada di Metsos, tapi sekarang Metsos belum ada Metsos, tapi media ini seperti itu. Kamu ya, Pak Yara? Mengenai tadi udah di TAPUS, sekarang PASKA TAPUS? TAPUS. Saya pertama kali terjadi, ya. Nah, ini juga inginan networking. Saya pelapat beberapa instansi. Beberapa instansi, saya juga, saya juga terlibat di dunia. Proyek visi di DITIS, tadi untuk transmigrasi, survei tanah lah. Saya banyak terlibat di situ survei, saya pernah juga. Sampai dari Arceh, saya pernah juga diajak beberapa bulan di sana. Waktu itu, betul-betul yang namanya ilmu, tanah itu dalam konteks yang real itu saya pakai. Tapi dari situ, saya lihat bahwa apa-apa namanya, saya banyak juga belajar soal manajemen, ya. Belajarnya survei lebih baik. Survei lebih maupun tipu orang seperti itu. Saya alami itu, di awal-awal saya kuliah itu. Langkah sebuah kuliah itu, saya sebut, saya finis. Jadi lantik, saya udah bekerja, ya. Seperti tanah ilmu. Ini juga saya banyak, ya apa namanya, dipintar, dipintar, menjadi acak orang-orang. Ya, ada seseorang kakak singkat yang memang sudah dipakir. Ya, apa-apa itu. Pekerjaan untuk melakukan fisik. Setelah dikonsol, waktu itu, saya terlibat di sini. Setelah itu memang, sambil jalan, saya itu juga mempelah, apa namanya. Mencari pekerjaan untuknya. Terus saya, ya. Tidak mudah juga. Sudah tidak mudah juga. Saya terima, tuh, di beberapa instansi. Sesetulahnya saya pernah terima, itu. Universitas terbuka. Saya terima di sini. Terus saya juga kelapa di tanah. Disini di badan koordinasi subit dan masjid. Yang akhirnya jadi badan informasi dius, pas yang sibinong itu. Nah, saya terima di situ, terus saya kira-kira 8 tahun. 8 tahun saya belajar GIS, belajar lingonsensi, belajar. Lalu, aku jadi penggawai teknik yang baik. Sampai akhirnya saya waktu itu, saya terkesempatan untuk mengambil master ke luar negeri. Disitu. Itu kan. Boleh, benar-benar di situ. Saya pergi ke dunia lain. Dunia lain. Itu yang ngomong, bukan lain dari pijangan itu. Itu simpel aja. Nah, kebetulan waktu itu saya juga berada dalam posisi. Apa namanya, ingin mencari sesuatu asli asli. Lalu teksis lagi. Ini cuma ada juga. Tampaknya banyak yang terima di Jepang negara ini bisa pasang. Tampaknya banyak. Tampaknya banyak yang terima di Jepang negara ini bisa pasang. Tampaknya banyak. Tampaknya banyak. Itu juga menarik. Bahwa saya jump switch dari bidang yang sangat teknis. Tampaknya banyak. Ini konsensi. Ya ya. Saya kemudian, Anda apa-apa takutin? Ya, peace peace. Ini. Tapi jangan takut bahwa disini lah sebetulnya. Ini salah satu jenis yang belum terlalu lemah. Itu terlalu kebanyakan. Baka bahwa saya dilaporkan untuk betul-betul. Tidak, sama temen-temen kita juga. Akang-kang, sama sekalian. Pertanyaan saya juga juga bahwa saya banyak yang dan pengusahaan bisnis-bisnisnya banyak, tidak sedikitnya saya sempat bekerja di bidang itu 8 tahun sebenarnya ini juga di bidangnya, di bangun-bangun terlalu banyak, tetapi kita juga menelamatkan, menelamatkan, tapi sebenarnya alam melalui saya mau berkenalan dengan diri-lalu dari sini ulama 8 tahun di sini ngomong-ngomong lagi kepercayaan Pak, dulu waktu segera di sini siapa di bidang, berapa di bidang? saya dulu di valuasi lahan jadi itu sepatutnya, klasifikasi dan sepi tanah jadi saya tidak tertentu di sini, saya menurut saya lebih nah di situ saya sudah membawa asalannya, saya masukkan pemikiran saya bahwa tanah itu berasal projek teknis luar di sisi ekonomi evaluasi lahan itu sebagai teknis, sebagai ekonomi sebagai teknis saya coba tidak masuk di situ soal itu Pak kalau kamu enggak sangat nangkut dan pasal itu senior di bidang serbita asal dan kekauan saya mengatakan, apa dari hal yang lain saya ya itu mengenai kebanyakan pekerjaan ini Pak ada enggak sih masalahnya jantungnya, penggunaan dan penggunaan cerita tentang Pak, ada pengalaman ya ada, semuanya pengalaman itu pengalaman itu pengalaman itu pengalaman itu pengalaman itu saya di pekerjaan teknis itu kemudian saya switch ke pekerjaan bisnis dalam suatu bulan besar saya harus banyak sekali belajar lagi saya di dunia bisnis itu tempat saya itu Master of Business Administration dari Amerika dan Australia dan Eropa saya sendiri orang teknis tapi saya punya keyakinan bahwa orang teknis itu juga kalau belajar sebuah ekonomi akan lebih mudah tidak sebaliknya orang ekonomi orang manajemen kita harus belajar sebuah ekonomi dan sebuah ekonomi kita orang teknis kita punya background statistik background matematik kita punya background analis sepati-pati gitu di tempat dari suatu yang tidak berkait dengan bisnis ini menyangkut hal tersebut banyak dari mahasiswa mahasiswa ikutan ekon yang katanya salah di tulisan karena namanya yang terbaik dari dan ada pesan-pesan dari bapak untuk mereka yang masih merasa salah di tulisan yang masih kuat dan tentang pekerjaannya ada hal yang menjelaskan seperti ini seperti ini ya kalau kita lihat spektrumnya itu saya pernah melihat berbagai macam ilmu berbagai macam ilmu berbagai macam ilmu dari sosial ada juga yang musikop ada yang apa-apa namanya aneh banget dari sastra sastra pejawa whatever sampai ke teknis-bisnis seperti luar jadi S1 itu menurut saya untuk logika matematik logika reform logika komunikasi logika verbal semuanya itu di S1 jadi basicnya itu memang harus dipilih oke lah kalau ngomong-ngomong ngomong-ngomong apa namanya S2 itu kan spesialisasi yang akan lebih populis bahkan S2 seperti saya S2 saya sudah sangat teknis di bidang rekomstensi sampai di S2 bisa suite di ke bisnis itu alfabundra saya bisa lupa itu jadi jangan apa namanya jalan ke sini jangan berada dimananya jatuh 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 untuk mempelajari untuk kompetensi membangun kompetensi dan hasilnya dengan baik nah segini sekarang kalau mempelajari kompeten ini untuk ODP atau apapun kita minta minta ke indeks prestasinya lumayan semuanya kamu dimana kamu 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 mulai kamu cahaya kalau itu lepra bagus itu jadi to yang lain men Saya sarankan, market berbesar kerja, carilah dapatkan nilai terbaik pada saat kamu berada di S&P Tapi kan yang namanya sebarang lulusan itu kan tidak semua kita baik Ada kurva yang namanya bilsen kurva, ada orang yang disini jangkuh banget, ada yang biasa-biasa banget Ada yang agak sedikit jalan, di semuanya ini gak usah liat, gak ada masalah Kita tentu kita gimana melihat kurva yang sebut Jadi kita juga bisa masuk ke masyarakat yang sesuai dengan orang itu Jangan merasa bahwa kita, wah usah air ini bukan, usah Kamu kurusin masalah itu aja, masalah apa-apa Kamu kurusin masalah yang dibuat, setelah dari situ kamu ambil, ambil sesuatu yang memang masalah sangat menyenangkan Saya masuk, pernah kamu sama temen-temen di S&P Cuma kamu bisa mengatakan sebetulnya, khusus, kita sama khusus bahasa ini Bahasa itu, bahasa itu kuasinya Klik masuk bahasa kamu kekuasai, bukan jadi ekstrasi kamu, gak jadi ekstrasi kamu Bukan lebih mudah, ada internet, ada web, ada Masa inggris, sekarang 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 Jadi bikinlah klub enggris club atau france club apa-apa itu Jadi kegiatan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Yang terakhir nih pak, ada pesan-pesan untuk pertanganan yang sekarang Masa inggris, teman-teman, 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 teman-teman Di luar sana masih banyak Untuk kuria aja susah Mereka mungkin dapat kesempatan untuk dikabungkan Terusururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururi Jadi kita pukul-pukul, oke Mempukul, main gitar, main fan, oke Bagus, saya juga mempukul Tapi, biar teman Bikinlah event, misalnya Ada semacam, kita ada di pampil kita disana Ada orang, dan sebagainya Ya kan, ternyata, terlalu banyak sekali Misalnya, kita pukul-pukul kita berbahasa inggris Ya kan, kalau Gimana mau undang Apa native speaker di kisah? Oh, kita sama pukul-pukul Bisa mengundang native speaker yang ada Bisa di, BK kan punya kutu, bahasa inggris Ngomong-ngomong gitu Betul-betul nih, pengalaman saya di kantor ya Di kantor tuh saya tuh Bener-bener-bener ganteng, senantik, sepikir Dapet ke kantor, itu saya Tantuman bahaya Dia dapet ke kantor saya tuh, waktu saya di BK Dan kalau Apa namanya Masuk ke unit kita tuh Dia ngomongan, kita dikerja Dia ngomongan, I'm doing today Dia ngomongan, waktu saya kisirnya Mungkin kira-kira ada Satu jam setengah Dia puter Setu jam berputus Udah selesai Udah selesai Udah selesai Udah selesai Udah selesai Udah selesai Seperti itu Udah selesai Perniat-ingat nih Pesan-pesan dari Pak Puti Sekarang kita sampai di Pemujung Perbicangan kita nih Terima kasih ya Pak Sedolongkan waktunya Untuk berbicara ke kami semua ini Yang mendengarkan juga Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan Untuk pemucu kita Makin semangat di untara ini Agar kita bisa berprestasi bisa lebih semangat dalam belajar lebih fokus pada nilai kita dan juga gak cuma nilai tapi juga networking jangan lupa enjoy juga menikmati apa yang sudah kita jangani dan bersyukur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih